Baik, setelah kita membuat buku pembantu pihutang, maka dua tahapan lagi adalah kita membuat buku pembantu hutang. Caranya sebenarnya mirip dengan buku pembantu pihutang, yaitu setup balance, tapi dia di supplier balance. Kita pilih perusahaan mana yang belum memiliki saldo. Kita masukkan tanggalnya. Jika sudah sampai data terakhir, harus muncul kata-kata congratulations. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.